Nama saya Muslianto dari Dusun Sawah, Desa Sedahan Jaya. Pekerjaan sekarang sebelumnya di sahut, kita logger juga pekerjaannya. Kalau sekarang kita jadi sahut. Dari tahun 2015, pertama kali kenal Asri dari tahun 2014 akhir, kita hanya mendengar kabar-kabar itu sahut, apa itu sahut. Tetapi kita belum ikut bergabung. Nah setelah di tahun 2015, ada kawan yang pernah menjadi sahut, banyak menginformasikan juga ke kita-kita. Jadi kita sangat tertarik juga dengan program itu, supaya kita lebih tahu mendetul. Ya karena menarik Asri sangat berpotensi mendukung untuk kestarian hutan dan juga untuk kesehatan, jadi kita sangat-sangat tertarik lah seperti itu. Kalau kegiatan sahut itu sangat banyak sekali. Ya ada juga program UMKM, kesehatan, revoisasi, dan kami janda itu salah satu program Asri yang dilontarkan kepada sahut. Kalau untuk UMKM, pertama kita untuk mendekati warga, masyarakat, kita tanya lebih dahulu, terutama warga yang logger. Ya jadi kita tanya, dikatasi info, solusi, bagaimana supaya mau bergabung. Di situ kadang-kadang warga ada juga yang tertarik, karena Asri sangat membantu dengan bantuan modal. Pertama, kita secara baik-baik, kita nasihati secara pelan-pelan, dan ketika itu jangan kita mendatangi logger sedang melakukan aktivitas. Itu menimbulkan kemarahan mereka juga. Setelah itu, di rumah baru kita kasih solusi dari Asri untuk mengikuti program UMKM. Pertamanya sih, kita ngobrol-ngobrol dulu. Setelah ngobrol, kita baru memperkenalkan nama kita. Bahwa kita sahabat hutan juga dari Asri, ada sesuatu program yang dilontarkan dari Asri untuk membantu warga yang mau ikut bergabung di UMKM. Seperti itu, perkenalan diri lah dulu. Kalau yang paling senang kita kerjakan, kadang-kadang itu program reboisasi untuk memperluas, menghijaukan, melestarikan hutan dengan cara kita mengadopsi bibit, menyampaikan kepada warga untuk menanam bibit. Dan warga mau juga kadang-kadang untuk dijadikan kabungan berobat. Kalau untuk menanaman pohon, kita mulai mendapat kesenangannya dari Asri. Karena itu sangat membantu dan menjaga lingkungan kita juga. Dan ketika kalau kita menebang pohon, saya berpikir sendiri itu dampaknya banyak membuat orang susah juga. Nah, karena adanya Asri, kita bisa senang. Karena itu betul-betul program sangat mendukung. Kita tahu dari penanaman reboisasi itu dari Asri. Setelah itu kita tertarik, pokoknya sangat tertarik lah dengan adanya Asri. Sebelumnya kita belum masuk di Asri, kita belum mengenal itu Asri, apa itu Asri. Setelah kita ikut bergabung ke Asri, kita lebih yakin dan sangat senang sekali. Kalau untuk kesusahannya sih, saya rasa nggak begitu susah juga sih. Ya, karena sangat baiklah menurut saya. Untungnya jadi sahut, kita terutama banyak kawan banyak dan menambah wawasan untuk mengenal di Asri. Dan di samping itu, kita banyak lebih menginformasikan dengan warga. Makanya kita sangat senang dengan adanya program Asri ini. Kalau sebelumnya kita menjadi sahut, menurut saya yang memberatkan logger. Ya, karena itu taruhannya nyawa juga. Kadang-kadang memang kalau nasib kita tidak bagus ketika kita nebang, kita pohon itu tumbang atau berbalik, itu resikonya sangat besar sekali untuk kita yang menjadi logger. Ya, kalau itu menurut ceritanya tahun 2004, ketika itu kita menebang pohon. Menebang pohon, tiba-tiba pohon itu menimpa kita. Dan mulai sekarang, kita mulai agak trauma, sadar bahwa pohon itu kemungkinan dia marah juga. Tetapi kita tidak menyadari. Setelah kita sadar bahwa itu pohon marah, ya, kita sangat menyadari sekali. Kalau pesan-pesannya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan lebih mantap lagi karena saya ingin banyak mencari menimba ilmu pengalaman dari Asri untuk kesuksesan di Asri. Kalau untuk pesan-pesan petugas-petugas staf Asri sangat baik dan sangat ramah-tamah mendukung sekali dengan program ini. Dan kalau untuk orang yang menebang-nebang di luar sana, saya berharap kemungkinan kalau ketika program Asri masih berkelanjutan, mudah-mudahan bisa terhat.